Musik Balai pengujian kendaraan bermotor ke Daung Angke, Jakarta Barat, gempar akhir Juli lalu. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menyidap tempat uji kir itu. Ahok Murka lantaran menemukan indikasi pungutan liar di sana. Meski sejumlah alat uji rusak, sebanyak 500 unit kendaraan tetap menjalani pengujian. Sudah jelas, harusnya ini mesti dibatali. Semua yang tidak lulus dibatali. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus dan tidak lulus. Tidak usah bohongin saya lah. Ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah, sekarang saya mau siang ini putus kerja sama saya sebelum saya pergi, berapa yang lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya di lulus itu. Karena Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan bugat saya. Saya tantang ya, PNS-PNS. Hari ini ini sudah ada 549 kendaraan yang terdaftar. Kemarin itu ada sekitar 700an. Kalau kita pakai angka konservatif 500 kendaraan per hari, maka satu hari putaran uangnya itu adalah hampir 100 juta. Satu hari. Apa langkah lanjutan dari Ahok selepas menyidak balai pengujian kendaraan bermotor di Kedaung Angke? Apa pula yang akan dilakukannya untuk mencegah pungutan liar di sana? Pak Hok, ini gaya sidak masih diteruskan. Dari tradisi Pak Jokowi dan Pak Ahok terakhir, yang kita atau publik ketahui itu saat Anda sidak di balai pengujian kendaraan bermotor. Apa yang terjadi sehingga Anda marah sekali di sana? Ya saya kira pasti semua orang akan marah ya. Karena kita sudah kasih tahu, masa lalu ya sudah. Semua orang tahu kok di Kira itu. Kita punya mobil, kita pengusaha. Mana pernah mobil kita ke tempat Kira? Lewat biro jasa keluar. Mana ada pengusaha yang benar-benar kirim mobil, buang waktu, ukur, segala macam. Saya sudah bilang, saya sudah peringatkan dari denas yang lama. Tolong Kira beresin. Akhirnya kejadian kan kiri indah yang jatuh, Kira-nya aspal. Terus metromini-metromini bisa keliaran, nabrak orang. Iya kan? Itu kan jelas bukti. Saya sudah peringatin, cuekin, cuekin. Terus KPK bantuin, turun. Kasat mata juga kelihatan, 700 mobil sehari gimana juga hitung menit. Kalau 5 menit saja satu hari? Satu mobil bisa setengah jam sampai 2 jam kalau diperiksa beneran. Pak Ahok marah. Satu hariannya 24 jam. Pak Ahok marah, tapi kalau bukan Pak Ahok, mungkin juga dia senang tinggal kerja sama dengan pendugas kiri itu jalan saja. Itu bisa beredar 150 juta sampai 300 juta. Resmi hanya 80 ribu lebih. Tapi rata-rata semua bayarin 400 ribu. Hitung saja kalau kali di 400 mobil, selisih 300 ribu berapa. Ya kan, 300 kali di 400 sudah 120 juta. Sehari dong. Artinya miliaran bisa berputar dalam perbulan. Ya pasti. Nah duit ini kemana? Pembagian pasti merata dong. Nah terus yang kerja di depan siapa? Kantor gitu jelek. PNSnya nggak pernah kerja, cuma bagi-bagi duit kali. Yang kerja di depan pakai baju PNS itu calo, gila nggak? Dia aja duduk di depan yang ngatur-ngatur cap segala macam itu bukan PNS itu calo. Dan menggunakan baju seragam. Iya. Ngantongin duit banyak lagi, dia langsung atur duit nih pembagiannya. Jadi selalu saya lihat PNS ini kalau nyolong, di urus perumahan semua. Itu suruh calo-calo orang luar, kalau ketangkap bukan dia gitu. Dan dia selalu mengaku nggak pernah kasih ke mereka. Mana mungkin? Kalau kasih mereka juga, kamu pasti nggak tahu orang lain. Tapi dari dulu ini tidak tercium, Pak Hock. Kenapa baru sekarang di sidak? Ya kan mesti bertahap. Kan kita sepakat, Pak Jokowi. Kita maunya rekonsiliasi. Kita kasih kesempatan. Maka kita kan namakan Jakarta jadi kota yang modern, terdata rapi, tapi manusiawi. Manusiawi ini juga kita harus mengerti, manusiawi. Artinya apa? Kalau orang di gaji terlalu kecil, situasi nggak baik, dia terpaksa nyolong, ini juga manusiawi. Tapi DKI gajinya sudah besar. Gajinya cukup besar, ini lebih baik dari bahasa swasta. Anda masih nyolong, ya Anda sudah tidak manusiawi. Jadi kita kasih Anda kesempatan. Nah sama kita mesti ajarin mereka. Itu kan hal-hal yang manusiawi seperti itu, kita, ya kita fur lah. Nah sehatin pelan-pelan. Eh udah mau dua tahun ini ngelunjak nih semua. Dia pikir kita ini nggak berani gitu kan. Itulah Pak Hock, itu yang saya bilang tadi. Bahwa Anda itu berhadapan dengan birokrasi yang berat sebetulnya. Untuk bisa dihela, untuk memenuhi keinginan gubernur, supaya Jakarta ini satu bersih dari korupsi. Kedua, pelayanan publik itu bagus. Karena itu kan dua itu yang dibutuhkan oleh publik sebetulnya. Dan itu ada seperti, tidak banyak yang mengikuti Anda untuk bisa diseret, untuk bisa perbaikannya. Tidak banyak, tapi kan kita baru penerima PNS baru, ada 600 juta terbi. Dulu PNS baru kalau diterima, pinjir-pinjir sarjana nih. Ditaruh di dinas-dinas kan, SKPD. Rusak. Nah saya nggak mau. Anda tetap di dinas ini, terima. Tapi Anda saya taruh di tempat pelayanan terpadu satu pintu, di kantor Lura dan kantor Caman. Nah disitu saya melihat Anda karakternya betul-betul mau melayaninya. Karena substansi dari seorang PNS kan pelayanan paling. Kalau Anda tidak bisa, kan dua tahun kan proses CPNS, calon. Betul. Kok coret aja. Jadi probation atau masa percobaannya itu sampai dua tahun? Masa percobaan bukan ditaruh di bawah yang sudah main ini. Anda ditaruh layanin masyarakat. Disitu Anda bisa tahu bagaimana kesulitan masyarakat ngurus surat. Anda harus jadi semacam biro jasa atau calon. Anda ditanya apapun bilang iya, ngerti. Tanya sama atasanmu. Kalau nggak ngerti juga, tanya sama mbak Google. Gimana gitu loh. Lu mesti jawab aja saja. Nah itu yang kita lakukan. Ini masih banyak yang baik. Gaji kita perbaiki. Sron 4 yang tadi nggak dapat motor. Ada yang dapat, nggak dapat. Kita kasih mentahnya aja. Beli sendiri. Mobil juga sama. Sron 2 langsung 9 juta. Ini mau naik kereta api. Ngapain dia ada korlala artis di rumah. Mending dia naik kereta api, dapat 9 juta di bulan. Nah itu kita lakukan. Buat saya, buat kami Pemprov ini. Untung 250 miliar. Nggak usah rawat, nggak usah apa-apa. Dia juga senang, kita juga senang. Nggak pengen pusing. Nah itu model kita harus berubah. Yang baik kita taruh juga jadi komisaris. Yang berhubungan dengan urusan ini di BUMD. Nah Anda kok seperti itu masih macam-macam. Banyak yang mau ngejar posisi Anda. Jadi saya kira semua orang punya nurani. Sebetulnya gitu. Nah setelah saya bilang sama sekta, Tolong di set gaji yang betul. TKD masih betul ada sistem. Jangan pinter goblok penghasilan sama. Kenapa 100 juta nggak apa-apa. Set aja. Saya bikin. Kita TKD kita punya uang. Tapi saya pengen pembelian barang semua lewat satu pintu. Dan lewat e-katalog. Sehingga tidak hemat. Bisa hemat 50-20%. Nah hemat uang itu saja, saya bisa bayar gaji kalian lebih dari swasta. Jadi kalau yang nggak benar, boleh aku pecat-pecatin ya. Sekarang yang terjadikan pendapatan di DKI kan meningkat kan? Sebetulnya. Dengan selama dua tahun ini ya? Iya kita masuk Rp. 41 triliun, sekarang sudah Rp. 72 lebih. Tetapi ketika bicara soal DKI bersih itu, sampai di mana sekarang? Belum begitu bersih. Makanya saya pengen paksakan mereka laporkan LHKPN yang kerjasama PPATK. Setiap pegawai negeri sipil? Yang saya mau periksa dulu itu apa? ULP, unit layanan pengadaan barang. Ya sampai staffnya harus diperiksa. Biaya hidupnya segala macam. Gaji kita kasih gede. Pajak. Karena juga banyak permainan. BPKD, aset-aset itu. Tender-tender aset. Satu lagi inspektorat bagian periksa. Nah empat ini, kalau mau jadi di sini, gaji lebih baik. Tapi kamu diperiksa laporkan harta Anda ke KPK semua. Sudah ada belum saya survei yang memperlihatkan kepuasan publik atas pelayanan? Dari Pemda DKI. Ada beberapa survei waktu dicoba berapa kali yang meningkat. Tapi ada juga tiap kecewa ada. Tapi di atas 50% udah oke. Nah catatan Anda soal kekecewaan itu? Di atas 80% oke. Catatan Anda soal kekecewaan itu, apa yang kemudian akan diperbaiki atau direvisi oleh Pemda? Jadi nanti nggak ada lagi tukang sapu bilang, saya nggak mau tahu urusan jalan belobang. Jadi mau belobang, mau nyirem tanaman, semua dari situ. Jadi kalau satu kelurah tidak bersih. Tidak lagi kompartementisasi yang bikin. Jadi lurahnya. Jadi kalau satu tempat jorok, kotor, gotnya mampet, ini lurahnya nggak becus. Aku ganti kamu. Nah camatnya juga supervisi gitu. Nah lurah yang baik bisa jadi camat. Nah ini lurah atau camat banyak yang pengen jadi nih. Gaji gede, itu boleh pilih di rumah Anda lagi kerjanya. Yang penting Anda ngurus ini bersih. Itu masa punya pembantu, nggak bisa beres 50-100 pembantu. Mau gaji 20 ribu orang, nggak apa-apa. Yang penting Jakarta bersih kan? Ada yang nyapu, ngawasi semua. Semua pelosok harus bersih. Nah tahun depan mulainya. Artinya begini, dalam praktek ketika orang itu bekerja, taruhlah lurah tadi sebagai manajer. Sebuah taman itu bisa dipelihara hanya oleh beberapa orang. Jadi tidak misalnya ada dinas pertamanannya sendiri, ada gotnya masih PU lagi. Lucu kan? Ada sampahnya kebersihan. Nggak mau. Semua urusan kamu. Kayak pembantu rumah tangga aja. Kalau ada ngaspar nggak bisa, kamu lapor. Panggil kontraktor kerjain. Artinya dinas pertamanan, kemudian lain-lain? Cari orang kamu mana? Orang kamu mana? Kita bagi dong. Kan kebanyakan banyak nih. Kita bagi di lautnya. Jadi saya pengen tahu begitu nggak beres, terus saya dorong mereka RTRW masyarakat pakai safety pin nanti. Ada program safety pin, bisa laporin. Kasih foto. Langsung keluar pentol kayak penditi merah gitu loh. Nah saya bisa lihat. Nah kenapa merah? Dia lurah-lurah mesti awasin nih. Kalau merah ada preman, gangguin terus pelecehan, kita kirim masukan penembak gitu nih. Kodam kita mau beli 250 motor. Terakhir. Yang bisa jago, yang bisa dinembak itu. Aku udah datang ke bridge. Gif. Kalau lihat aja CCTV semua. Kalau ada yang nggak benar, ada motor-motor nggarong. Lo kejar aja hajar aja. Pak Hock, tapi tadi diskriminasi sebelumnya Anda mengatakan akan mempersenjatai Satpol PP, padahal itu institusi sipil, terus kemudian ini menyiapkan penembak Jitu, semacam itu. Kenapa sih pendekatannya harus militeristik? Baik-baik kamu ketembak duluan di sini. Di polisi ketembak gitu banyak. Baik tahun tempat itu kita mau ngadain baju anti peluru buat polisi. Termasuk Satpol PP. Lindungi makanya di jalan Satpol PP itu udah punya anti peluru. Lalu terus pakai. Kita nggak tahu kejahatan tambah konyol. Yang penting jangan menggunakan senjata menembak orang sipil. Tapi kalau dia keluarkan senjata, hajar aja. Itu konsep ham kota saya, hak asasi manusia. Saya ditanya dari orang, gimana pandangan hak asasi manusia kota Anda? Sebenarnya sederhana. Saya ingin kalau 10 juta orang itu hidup otaknya penuh, perutnya penuh, donggetnya penuh. Semua selamat, sehat, bahagia, sukses. Tapi kalau ada seribu orang yang bisa mengganggu keamanan 10 juta orang ini, saya nasihatin nggak bisa, gue bunuh seribu depan kamu. Kalau saya melanggar ham, menurut saya, dari apa 10 juta orang terbunuh, itu lebih melanggar ham. Makanya pemerintah, kamu lihat itu Dewi Keadilan. Cantik loh, lihat bentuk bodinya. itu hidungnya. Matanya nggak lihat loh. Tapi pegang timbangan, ini apa? Pedang panjang. Nah, kenapa pemerintah dipersenjatai? Dalam rangka menegakkan keadilan sosial. Mewujudkan keadilan sosial. Maya pemerintah dipersenjatai. Bukan berarti saya militerisme atau mau kekerasan, bukan. Yang dijaga adalah jangan sampai itu disalahgunakan atau kekerasan, toh. Pasti kita akan persenjatai. Masa korban BP kan ada jenis-jenis senjatanya. Ya, mesti ada pesawat kejut. Nah, kalau yang senjata api hanya di komandannya, mesti psikotest. Saya kalau dites mungkin nggak lolos. Kenapa tidak lolos dulu? Siapa yang tahu kok salah minum obat dan korban film. Dalam rangka menegakkan keadilan pula, Anda berniat untuk membebaskan Kota Jakarta dari BBM bersubsidi. Kita akan membahas masalah ini di segmen selanjutnya ya, Bang Don dan Pak Hock. Pemirsa, The Headlines akan kembali sesaat lagi.